Perkembangan teknologi digital memberikan keuntungan kepada masyarakat dari segi kecepatan, efisien, serta efektif mengurangi rumpitnya birokrasi. Kemajuan teknologi yang sangat cepat ternyata cukup berdampak kepada beberapa lapangan pekerjaan, terutama di sektor perbankan. Lantas, mampukah Indonesia menghadapi revolusi industri keempat? Mampukah perbankan beradaptasi dengan teknologi digital? Kita langsung membahasnya bersama pengamat teknologi informasi Mas Heru Sutadi. Selamat malam Mas Heru. Selamat malam Mas Andri. Dan juga ada ekonomi indef Bima Yudistira. Selamat datang Mas Bima. Malam. Terima kasih sudah hadir di Hot Economy. Langsung saja ke Mas Heru. Mas Heru, kalau misalnya kita berbicara mengenai revolusi industri keempat, seperti apa gambarannya untuk Indonesia sendiri? Ya memang ini dimulai dari sebelum tahun 2010 gitu ya. Udah banyak perubahan-perubahan. Kalau kita lihat di dunia kan misalnya katakanlah yang pertama kena itu media cetak gitu ya. Media cetak kemudian berubah media online yang sekarang banyak yang tutup gitu ya. Hari ini kan ada juga pengumuman media cetak yang cukup besar juga tidak tutup gitu ya. Kemarin kita juga bicara misalnya transportasi konvensional, tradisional gitu ya. Yang kemudian juga berhadapan dengan taksi online gitu. Ini kan juga membuat terjadi perubahan cara orang menggunakan transportasi gitu. Termasuk juga untuk perdagangan retail dan juga termasuk juga untuk keuangan gitu ya. Keuangan, ya. Kalau kita lihat memang sebenarnya Indonesia ini, kalau kita lihat Bank Indonesia ini agak menahan gitu ya untuk pemain-pemain incumbent gitu ya. Agar mereka tetap bertahan. Tapi juga betapapun kan bertahan itu tidak bisa lama. Betapapun juga mereka harus cepat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Karena ya mau tidak mau ini suatu kebutuhan dan keharusan juga untuk memberikan layanan tersebut pada masyarakat gitu ya. Tambah lagi memang di sektor keuangan ini, selain tradisional bank gitu ya, hadir juga misal teknologi finansial gitu ya. Yang menawarkan secara sesuatu yang lebih mudah gitu ya. Mungkin juga lebih transparan. Katalah misalnya P2P lending, kemudian M-payment segala macam gitu ya. Termasuk juga terakhir ini misal crowdfunding juga mulai ramai di Indonesia gitu. Ya apa yang dikhawatirkan oleh Bank Indonesia sehingga agak sedikit menahan dengan bank-bank incumbent ini? Ya memang kalau ini tidak ditahan mungkin ini yang pertama itu kan terjadi misalnya pengurangan kerja di tingkat perbankan tradisional gitu ya. Karena betapapun ada fungsi-fungsi yang mungkin juga terhilang, terdilusi gitu ya, digantikan dengan perangkat yang lebih baru gitu. Tapi di sisi lain juga memang regulasi memang kita juga nggak siap, atau mungkin tidak disiapkan gitu ya. Tidak siap atau? Kalau saya menurut tidak disiapkan. Tidak disiapkan. Karena arahnya memang ada beberapa hal misalnya tentang selalu yang disebutkan perbankan tradisional kan coba diterapkan di keuangan yang modern ini misalnya know your customer segala macam. Kemudian masih juga misalnya anti-money laundering, combating financing for terrorism gitu ya. Yang mungkin bagi sebagian orang, ini masih relevan dipertanyakan seperti itu gitu ya. Oke. Mas Bima, kalau misalnya kita menatap revolusi industri keempat ini, sebenarnya kesiapan dari Indonesia sendiri khususnya industri perbankan kita seperti apa Mas Bima? Oke, kalau kita bicara tentunya pakai data yang terbaru AMD Digital Competitiveness Index tahun 2017, mau dilihat dari sisi regulasi, kita masih peringkat 60 dunia ya. Dalam hal apa itu? Dalam hal kesiapan regulasinya. Kesiapan regulasi. Infrastruktur kita masih di kisaran 56 dunia juga. Jadi regulasi infrastruktur, SDM, itu memang kita masih rendah. Yang bagus adalah bisnis agility-nya atau kesiapan pebisnis justru untuk melangkul teknologi digital ini. Jadi itu yang terjadi. Jadi regulasi selalu berjalan memang selalu di belakang yang lebih lambat. Terutama tadi untuk menghindari adanya PHK masal. Nah, bagaimana caranya agar dengan diserapnya digitalisasi perbankan, tapi tetap juga SDM-nya tidak berkurang, tetap dimanfaatkan begitu? Ada nggak solusinya begitu? Ada beberapa case ya. Ini sedang berjalan di Indonesia adalah BTPN ya. Jadi BTPN luar biasa saya kira. Oh, BTPN sudah jalan ya? Jalan, jadi punya BTPN Genius dan BTPN Wow. Dia loncatannya dari bank pensiunan yang kemudian customernya rata-rata di usia di atas 55 tahun. Sekarang dia mulai masuk ke pelosok desa-desa, kemudian ada BTPN Genius, itu untuk anak-anak muda. Jadi loncatan itu memberikan opsi kepada karyawan kurang lebih ada dua. Pertama adalah pensiun dini, yang kedua di training tapi menjadi UMKM. Oh, begitu. Bukan di training menjadi programmer. Untuk mengerti IT yang mereka gunakan. Memang karena terlalu mahal ya biaya untuk men-training menjadi programmer. Nah, sekarang di tengah perubahan digital ini sebenarnya ada tambahan ratusan ribu bahkan ya. Kita kekurangan programmer. Nah, yang disingkirkan adalah level misalkan front office gitu ya, teller, customer service. Itu berubah ke digital. Sementara yang level programmer itu kita kurang. Bahkan yang terbaru pemerintah ingin memberikan kemudahan visa untuk import programmer dari luar negeri. Jadi itu yang terjadi. Artinya kondisinya sama seperti di Perancis ada riset menarik juga. 15 tahun Perancis mengalami perubahan ke internet ya. Itu riset tahun 2011. Ternyata pekerjaan yang hilang 500 ribu orang. Tetapi bisa menciptakan 1,2 juta pekerjaan baru. Nah, ini high scale labor ini yang memang kita langka di sini. Oke, baik. Pak Hilary, ini ketika kehilangan banyak pekerjaan seperti di Perancis tadi disebutkan, tapi bisa menciptakan lapangan baru. Kita kurang programmer. Apa yang harus dilakukan? Ya, memang akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa dipindahkan. Jadi kalau terkata misalnya kembali dengan rame elektronik tol gitu ya. Tol yang tadinya dijaga oleh orang ganti. Elektronik kan tentu ada orang yang harus dikemanakan gitu ya. Tentu ada fungsi-fungsi yang memang masih bisa dipercayakan pada mereka untuk bisa dimanfaatkan gitu. Termasuk juga di sektor perbankan saya pikir gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan juga ini kan tidak serta-merta misalnya teller-teller itu hilang. Katakanlah marketing ini tetap dibutuhkan. Katakanlah sekarang ini kan kalau kita lihat yang unbankable masih banyak dibanding yang sudah tersentuh bank gitu ya. Mungkin kita rame ngomong inklusi finansial. Jadi ini kan bisa dimanfaatkan untuk ke sana. Nah kemudian juga misalnya pasar yang tadinya mungkin pasar kota aja, pasar ke desa dan juga yang mungkin generasi milenial gitu ya. Tapi kalau saya melihat memang perkembangan-perkembangan baru ini mau tidak mau ya harus diikuti gitu ya. Katakanlah misalnya saya punya pengalaman saya pernah bekerja di Jerman gitu ya. Kan waktu itu persatuan Jerman Barat dengan Jerman Timur. Jerman Timur kan agak tertinggal gitu. Dimana Jerman Barat lebih maju. Ketika bersatu ini kan masalah SDM yang jomplang ini kan menjadi kendala gitu ya. Cara yang dilakukan Jerman itu ya sama-sama akhirnya kerja bareng gitu. Jadi yang tadinya tertinggal dimajukan ke apa ya yang sudah agak lebih maju sama-sama mengerjakan sesuatu. Karena biasanya juga ketika tandem itu juga mereka bisa belajar hal-hal yang baru gitu ya sehingga tidak tertinggal benar-benar tertinggal. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara baju seperti Jerman memang belum able to able dengan Indonesia. Tapi nanti akan kita bahas lagi ini mengenai infrastruktur kita untuk bisa menyerap atau menerima revolusi dari industri keempat ini. Baik Mirza kami akan kembali setelah jadah berikut ini. Kota Ekonomi akan kembali. Kota Ekonomi akan kembali setelah jadah.